1, 2, 3, semangat pagi Serahkan kasih dalam Tuhan, renungan pagi kita hari ini berjudul Standar Penghakiman Ayat renungan diambil dari Yakobus 2 ayat 12 Berkatalah Dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang 1, 2, 3 Minimal ada 3 hal yang luar biasa yang boleh kita dapatkan pagi ini Yang pertama, dicatat, diperiksa Saudara ku yang kekasih dalam Tuhan, renungan pagi kita hari ini Mengingatkan kita semua Ingat, setiap perbuatan-perbuatan kita Setiap kepura-puraan di dalam hati kita Setiap teguran-teguran yang diremehkan Setiap kesempatan-kesempatan untuk bertobat yang tidak kita lakukan Segala sesuatu yang kita buat Baik dan benar, dicatat dan diperiksa Dicatat oleh Tuhan, diperiksa oleh Tuhan Dan kita yakin dan percaya Pengadilan yang dilakukan oleh Tuhan adalah adil, seadil, adilnya Yang paling adil dan yang paling seimbang Surah ku yang kasih dalam Tuhan Hari ini kita ingatkan semua Ingat, setiap perilaku, perkataan, perbuatan yang kita lakukan Dicatat dan diperiksa dengan sebenar-benarnya Semaksimum mungkin Yang kedua, hukum Allah Itulah sebabnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Hukum Allah menjadi standar atau ukuran Dengan mana tabiat dan hidup manusia Diuji dalam penghakiman itu Surah ku yang kasih dalam Tuhan Saya mau tekankan Hukum tidak menyelamatkan kita Yang menyelamatkan kita adalah Yesus sang pembuat hukum itu Tapi hukum Allah itu Itu adalah standar Itu adalah ukuran yang digunakan oleh Allah sendiri Oleh sebab itu adalah tidak benar Kalau kita mengatakan hukum Allah tidak berguna Hukum Allah sudah dipalangkan oleh kasih karunia Karena ada hukum Kita terlihat berdosa Kita melanggar hukum Allah Dan kita sebenarnya tidak bisa diselamatkan Ingat, upah dosa adalah maut Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah Tapi Tuhan sendiri yang datang Yang ketiga Pembela kita Tuhan sendirilah yang datang untuk membela kita Memberikan kasih karunia itu Memberikan keselamatan itu Bukan hukum yang memberikan keselamatan Hukum menunjukkan siapa kita Hukum menunjukkan dosa kita Dan mengarahkan kita kepada sang pemberi hukum Yang menyelamatkan kita Itulah Yesus Kristus Satu, dua, tiga Pagi ini, renungan pagi mengingatkan Ingat, apa yang kita katakan Apa yang kita lewatkan Kesempatan untuk bertobat itu Dicatat dan saat ini sedang diperiksa Ingat, hukum Allah bukan tidak lagi digunakan Hukum Allah adalah standar penghakiman itu Dan kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah Oleh sebab itu Ingatlah Ada Yesus Kristus Yang selalu membela kita Datanglah kepadanya Bertobatlah Remukan hati kita Untuk selalu datang kepada Pembela kita yang agung itu Yesus Kristus Yang menyelamatkan kita Semangat pagi Selamat pagi Tuhan memberkati Saya dan saudara Terima kasih Terima kasih